Pada rapat pleno pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan, Ketua KPU Deklungkum menyatakan, pasangan bakal calon Bupati Jokor Dabagus Oke belum menyertakan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, serta bakal calon Wakil Bupati Iketut Mandia yang juga belum menyerahkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Meski belum disertakan, para calon ini masih memiliki waktu untuk memenuhi segala persyaratan sesuai dengan syarat peraturan KPU. Dimana untuk SK pengunduran diri harus ada di KPU Deklungkung pada H5 setelah penetapan pada 12 Februari nanti. Dan surat pemberitahuan PNS dan DPRD sudah ada 30 hari menjelang pencoblosan pada 12 Juni 2018 nanti. Sementara untuk syarat laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, kedua pasangan calon belum menyerahkan baik paket bagie maupun paket swasta. Untuk tanda terima LHKPN itu memang belum disertakan jadi untuk semua kedua pasangan calon. Jadi itu pada saat perbaikan mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 itu, 20 nanti itu akan harus disampaikan kepada KPU. Itu sementara hari ini kita sudah lihat tadi bahwa dua pasangan calon ini telah menyampaikan proses perbaikan itu. Dan kami sangat yakin sekali bahwa mereka, kedua pasangan calon ini akan menyimpul syarat sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kelungkung tahun 2018. Terkait dengan surat pengunduran diri dari DPRD Bali, bakal calon Wakil Bupati Ketutmandia mengaku surat pengunduran dirinya tengah dalam proses dan segera menyerahkan SK tersebut pada KPUD Kelungkung sebagaimana yang dipersyaratkan. Secara umum persyaratan kedua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung sudah terpenuhi, baik secara administrasi maupun kesehatan para bakal calon. Budi Kristal, Kompas Dewata